Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 game dan desain best game Direction kalau kata saya Direction Direction dan dulu deh coba kalau misalnya saya itu saya sudah melihat ada ada nama gamenya Returnal tentu saja saya pilih saya sempat main juga ya Returnal sebenarnya waduh dimain dimana main di PS5 ya cuma ada di PS5 ini dari semua ini saya kayaknya cuman gak main itu cuma second note aja sih karena kan dia di Xbox ya sisanya saya main sih Deadloop, It Takes Two sama Ratchet oke Returnal dulu nih kenapa dandana milih Returnal karena menurut saya meskipun dia ya ada sedikit ada sedikit bercandanya karena PS5 kayaknya gamenya kalau wah PS5 game-game-game eksklusifan ya Returnal gitu tapi terlihat yang paling inovatif sih diantara 5 game ini ya Returnal dia genre itu ya roguelike tapi versi triple-A 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 roguelike karena biasa kalau roguelike itu itu ya pixel art atau mungkin kartu lebih kartunya lebih indie gitu kan rasanya itu indie banget lah gitu kan tapi ini Returnal dia rasa triple-A dan ya cukup inovatif sih kalau memang menurut saya ya cuman kalau dari saya sendiri sebenarnya kalau di komentarin ya komentar saya sih sebenarnya dia per cek poinnya cukup terlalu panjang sih ini teh gamenya kalau kata saya ya tapi tetap inovatif dan tetap paling kreatif jadi saya memilihnya Returnal kalau dari saya karena dia menilai dari kreatif vision dan inovasi ya inovasi dalam game direction dan desainnya sendiri dari semua ini kalau kata saya eh it takes two ya kalau dari saya ya saya juga sudah mengira aja Bapak Bapak Heri bakal memilih itu sekedar info ini juga saya kemarin kan baru ada itu ya baru Black Friday ya Black Friday saya nyoba beli ini di steam jadi mencoba karena kan it takes two sendiri dia di TGA ini bakal banyak ya bakal muncul cukup banyak it takes two dan banyak orang yang ngomong dia bagus cukup inovatif buat co-op sendiri dan ya saya mencoba untuk pengen tahu gitu kalau saya main ini sama anak saya bisa nggak ya kira-kira gitu kan gitu dan ternyata ternyata cukup bisa walaupun umurnya masih tapi ya nggak cukup jauh ya belum pas belum pas sebenernya buat banyak itu belum pas ya sebenernya belum pas tapi minimal yang platformer yang cukup susah itu masih bisa saya bantu gitu jadi oper dulu sih kan kalau di PC itu pakai keyboard sama pakai gamepad ya nah gamepadnya dioper dulu ke saya jadi saya bantuin dulu dia yang nggak bisa dibantuin udah beres nanti dioper lagi ke dia tapi secara game desain itu itu saya sampai ini udah chapter ke 5 ya chapter ke 5 itu selalu unik ya gamenya itu nggak pernah bosen gitu ya karena dia kumpulan minigame ya banyak minigame sebenernya ya kumpulan minigame dan cara mainnya pun per chapter nya tuh udah kayak ada rasanya sendiri gitu masing-masing yang bikin saya kaget itu ada kayak satu area gitu dia temanya kayak fantasy 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 gitu Magical Castle ya kalau 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 lihat disitu namanya Magical Castle nah ini tuh saya kaget gitu karena tiba-tiba dari section yang kalau dada-dada lihat trailernya kan selalu kiri kanan ya split screen nah ini tuh tiba-tiba layarnya jadi nyatu jadi layarnya tuh nyatu banget dan tiba-tiba gameplaynya jadi itu dari koop platformer berubah jadi dungeon crawler kayak semacam diablo ya hmm ya 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 nah tiba-tiba jadi diablo wah keren gitu dan ini nggak maksud saya nggak terjadi cuma sekali ya dia beberapa kali juga ya ini tadi spoiler sedikit cuman dari awal juga dia selalu berubah-ubah gitu kadang jadi syuting kadang jadi koop platformer kadang jadi minigame minigame ya kumpulan minigame tapi secara menurut saya sih paling inovatif ya diantara ini semua ya gitu hmm oke lanjut next kategori boleh lanjut sekarang adalah best narrative best narrative yang ceritanya hmm out for outstanding storytelling dan narrative development ya jadi cara menceritakannya story jadi bukan sekedar ceritanya tapi caranya dan perkembangannya ya hmm saya pilih life is strange true colors ini literally fokus sama cerita ya kalau life is strange ya iya iya abis semua orang pada bilang game ini ceritanya bagus yaudah kalau dia nggak menang master atif berarti ceritanya belum bagus gitu kan hahaha iya iya lah tentu saja tapi saya juga bisa nambahin sih ini sebenarnya life is strange itu saya sempat dengar di podcast lain ya di podcast lain ini tuh life is strange yang katanya ceritanya paling bagus emang dibanding yang sebelumnya oh iya wow cukup cukup masuk akal karena life is strange yang terutama yang pertama ya itu cukup nggak terlalu masuk akal ya ceritanya walaupun emang science fiction ya ceritanya kan kalau yang pertama itu bisa memanipulasi waktu ya bisa mundurin waktu tapi secara secara dari dramanya tuh terlalu apa ya terlalu drama teenagers katanya kalau yang life is strange yang pertama itu kalau disini tuh karakter-karakternya entah gimana lebih dewasa lah katanya gitu di ceritanya jadi nggak nggak bikin kesel gitu kan kenapa nggak begini kenapa nggak begitu ya kalau disini bener gitu ya mereka begini dan begitu katanya sih begitu terus bapak Harry pasti it takes two se galau sebenernya antara it takes two atau dead loop ya sebenernya kenapa dead loop oh dead loop sebenernya ceritanya juga agak unik sih penyampaiannya ya karena kan ya ya balik lagi ya katanda-danda kan ini bukan cuman dari cerita ya tapi kan dari penyampaian iya 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 penyampaiannya menarik sih yaudahlah saya kasih ke dead loop aja ya biar kita bisa ngobrol dead loop karena emang secara naratif ini tuh balik lagi ya salah satu game roguelike yang bukan roguelike sebenernya ya hmm ya ya jadi dia fps tapi kita tapi roguelike tapi seolah-olah roguelike tapi seolah-olah roguelike tapi sebenernya linear ya ceritanya ya dan dia di di ceritakan dengan dialog dari si karakter utamanya sendiri itu say you say you itu apa ya voice actor ya voice actor nya itu bagus lah itu antara paling banyak kan antara si tokoh utama sama si yang assassin yang ceweknya ya yang dua an itu kan iya 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 kalau di cover itu ada dua an itu voice actor nya bagus dan ya secara narasi pun kan di dalam ingame nya sendiri ada kayak chat log terus ada kayak dokumen-dokumen itu kan kalian bisa baca nah itu ceritanya dari situ gitu narasi dan cukup unik ceritanya jadi untuk sebuah game roguelike kutip roguelike tapi ada ceritanya pun masih bagus lah mirip hades gitu ya iya 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 hades gitu oke cukup jadi build deadloop ya baiklah baiklah deadloop saja oke kita ini kan kita bertarung lagi kan siapa yang menang banyak kan ya benar 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 tahun lalu itu yang menang banyak siapa saya 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 menang sedikit ya tapi kalau gak salah waktu itu waktu itu menangnya menang gitu ya menang apa namanya menang hoki gara-gara nebak orang karakter-karakter apa sih orang-orang oh yang yang influencer e-sports gitu-gitu ya oke kalau gitu kita masuk ke best art direction bentar ini saya catat dulu nih biar nanti kita bisa keeping score nah belum dicatat tadi ternyata yang pertama apa itu ya Returnal ya dan-anda iya Returnal kalau saya itu yang kedua ini apa dan-anda itu life is strange life is strange saya deadloop tidak profesional sekali ya lanjut 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 ke best art direction oh iya mungkin sama buat menghilangkan yang kemarin kayaknya kita yang e-sports e-sports itu kita kayaknya gak usah bahas juga kali ya gak ada bahan-bahasan juga yaudah pilih aja tapi udah gak apa-apa ada ada unsur gacha-nya gitu kan ada gacha-nya juga ya boleh boleh oke best art direction art direction for outstanding creative dan technical achievement ya pencapaian teknis dan kreatif di bidang di desain artistik dan animasi dan animasi dan animasi saya dulu boleh ini silahkan saya langsung udah jelas lah ini dan udah apa sih tahun ini saya pilihnya pasti yang paling kanan Ratchet & Clank oh kenapa yang paling kanan kenapa Ratchet & Clank karena dia ngomong kan secara artistik desain dan animasi ya secara kalau animasi ini saya nekenin animasinya ya kalau ini kan ada deadloop juga ya deadloop biasa banget kan dia animasinya animasi itu ya animasi fps ya fps fantasy kalau Ratchet & Clank ini kita kayak nonton itu ya kayak nonton Pixar film Pixar hmm bener 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 animasinya kita kayak main game animasi film film animasi ya kita main game film animasi ya bener 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 kalau saya itu lah gak bisa ngomong banyak sih cuman emang kalau kalau dari animasi saya lihat kayaknya paling paling keren sih itu sih hmm kalau saya ini ini game emang udah saya nanti-nantiin karena terlihat menarik ya Artful Escape Artful Escape ini saya penasaran ini saya gak tau nih jadi jadi saya pilih bukan karena sekedar ada nama artnya disitu tapi karena memang dia ini loh game-game click and point mirip-mirip dulu yang petualangan kakek-kakek tau gak sih grandfathers apa sih namanya itu juga pokoknya yang tipe-tipenya game-game seni lah yang emang cuma buat cerita doang kita klik perjalanan dari kiri ke kanan terus ada ceritanya kayak what happen to edit flinch gitu ya nah ya mirip-mirip kayak gitu jadi ini ceritanya kalau gak salah tentang ya ya mirip tentang ini tentang apa namanya jenius gitar gitu masuk ke dunia halusinasi dia lah badan bertemu dengan legendar-legenda musik kayak wah saya bertarung dengan anda gitu ceritanya cukup menarik lah Bapak Harry mungkin harus main kalau senangnya enggak cerita-cerita kayak gini jadi dan anda ini adalah cerita isekai betul juga enggak sih itu masuk ke dunia di dalam otaknya sih ngahalu intinya sama dia oh ngahalu-ngahalu belum sampai isekai ya belum sampai isekai iya bener-bener belum-belum nanti kalau iya kalau isekai saya pilih saya kasihin layih plus sih tapi saya ngerti tidak oke oke kita kategori kelima apa ini kategori kelima adalah score and music hmm lagu oh ada cyberpunk ada nanti ini sekedar kisi-kisi si cyberpunk ini nanti ada di kategori itu ya base RPG dia masuk ya tapi oh tapi itu ada penjelasan dah sih ya for outstanding music inclusive score original song atau license soundtrack jadi pemilihan score original song jadi bikin ataupun license ya jadi kalau dia beli lisensi license soundtrack makanya masuk si guardian of the galaxy karena guardian of the galaxy ini sih ya license soundtrack semua ya iya cuma itu kan ada dalam komposernya ya jadi tentunya saya pilih near oke cokabe oke cokabe dia itu ada sebenarnya milihnya bukan karena game tapi karena dia pernah nge-compose lagu anime oh jadi dia kalau nggak salah nge-compose yuki yuna salah satu yang paling saya seneng juga komposisinya terus oh sama dia sama dia eh nggak cuma dia tapi yang sama dia bagus hmm gitu terus ya ya ada game ada beberapa dia ada Tekken juga ada near juga jadi ya sebenarnya milihnya cuma gak keren itu sih dan memang near juga lagunya enak-enak sih lagunya keren sih ambience bagus jadi near selalu ambience bagus sih iya 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 saya juga pengen milih near cuma biar rame nih biar menarik saya ngambilnya deadloop deh ya deadloop yang waduh cukup menarik soundtrack apa lagu game FPS lagunya kayak gimana cuma dor-dor-dor aja ini kan scorenya ya score bukan songnya jadi ambience-nya juga itu bagus sih dia adaptive ambience ya dia menggunakan adaptive tapi ya biar gak sama aja sebenernya mendandang sebenernya pengennya ini yes sudah saya booking duluan ya nggak apa-apa langsung masuk ke best audio design nah ini ada lagi best audio design audio design jadi ini berbeda ya sama soundtrack kalau audio design itu sebenarnya tadi saya deadloop itu audio design ya bukannya itu ya ya udah mau mengambil pilihan lain saya nggak akan pilih deadloop saya di best audio design jadi silahkan pilih lagi nggak apa-apa nggak apa-apa saya ganti disini beda ya udah oke nanda dulu silahkan saya terus dari tadi oh sudah baiklah terima kasih saya pilih Forza Horizon 5 oh ini game cukup legendaris ya sebenernya iya kenapa saya pilih karena akhirnya saya menemukan game yang game yang genrenya lain gitu selain dari tadi kan action 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 eh tiba-tiba udah balap dan juga memang lagunya memang kita nggak kerasa ya ada atau misalnya suara tapi kan suara mobil itu bagus gitu jadi suara suara-suara yang ada di dalam Forza Horizon 5 itu menikmat sekali lah buat membawa mobil kayak gitu oh ya maaf itu ya cocok dengan game balap lah istilahnya gitu ya iya iya bener-bener banget cocok banget gitu oke kalau dari saya mungkin hmm rachet kali ya masih wah rachet lah karena kan balik lagi kayak animasinya animasi sebagus apapun ini nggak bisa didukung harus sound tracknya juga harus bagus ya makanya kan saya bilang kayak nonton Nonton film ya Karena film itu visual dan audio Betul Oke Selanjutnya ada Best performance Diberikan kepada individu dengan voiceover Voiceover acting, motion Atau performance Jadi aktor-aktor yang pengisi suara Dari game-game ini Coba Kalau saya balik lagi ya Karena tadi kan story building Dari Deathloop sendiri kan dibikin Dua karakter utamanya Jadi satu orang itu Dia bisa kabur Dia pengen kabur, satu lagi Nggak ngebolehin kabur Yang satu ngejar, yang satu dikejar Dan emang si karakter utamanya Si Cold Fun Pengisi suaranya itu Jason Kelly Toko utama di Deathloop Itu namanya Cold Fun Ini bagus banget sih Kalau kata saya Sangat Enak lah gitu kan Maksudnya Kocak gitu kan Ada kocaknya ada Tapi kan Kita sendiri kan sebenarnya Main Deathloop itu kan first person ya Kita nggak ngeliat si karakternya Tapi kan kita ngedenger gitu kan Dia ngomongnya tuh kayak gimana Dan Cara ngebawainnya tuh enak lah Kalau saya Tentu saja yang sudah memikat hati sebuah orang Lady Dimitrescu Maggie Robertson Saya cuma pilih karena Lady Dimitrescu tuh desainnya cukup ajaib ya Dan biasanya ajaib itu nanti jurnalis nggak suka Tapi entah kenapa Ketika si Lady Dimitrescu Mami Step on me Mami Semua begitu Langsung kemua Hasrat-hasrat Keluar Step on us Step on me Jadi saya pilih Lady Dimitrescu Malah saya baru liat orang yang ngisi suara Terus kayak oh beda banget ya Beda banget ya Sama Lady-nya sendiri beda Kalau Cold kan mirip banget tuh Yang lain juga mirip-mirip banget gitu Kayak yang Revistrage mirip Planet Loop tuh Terutama yang Far Cry tuh Far Cry copy paste banget kan Iya Iya Memang belum model sama sekali kan Aduh Di terlinga belomukanya dia Oke lanjut Oke lanjut Kita ini sekarang di Games for Impact Game yang menggugah pemikiran Dan punya meaning pro-sosial Atau pesan sosial Yang membuat kita berpikir Kalau saya Life is strange ya Iya Karena saya udah tau dia Bapak Heri bakal milih itu Jadi saya kasih lah sekarang Iya ya Kita tuh keren ya Kita tuh keren ya Iya Ya si life is strange tuh Beneran game milenial banget ya Maksudnya kan pesannya pesan Fighting yourself lah ya Sangat cocok lagi Apalagi kan ini dia Powernya tuh kan True colors ini Dia powernya kan bisa melihat aura ya Bisa merasakan empati Powernya tuh empati Gimana kita dunia ini Di internet Yang apa Dunia yang penuh internet ini Sudah kurang gitu ya Ada empati Jadi ya itulah Modern sekali cerita ya Harus sangat berempati gitu kan Kita harus bisa mikirin Orang lain gimana gitu kan Kita harus mikirin Dari sisi kita sendiri Begitu Kalau denger apa nih Pengennya apa sih Saya pasti pengennya life history juga sih Iya tapi kalau gitu yang kedua coba Bapak Heri tebak Saya mau pilih apa Boyfriend dungeon Betul sekali Boyfriend dungeon Sebenernya karena ini loh Mungkin saya gak penting Masalah kayak itu Pro social meeting Atau misalnya Tapi kalau kalian lihat aja Judul gamenya Before your eyes Cikori No longer home Life history Tiba-tiba ada Boyfriend dungeon Yang mana impact Yang paling gede ke kalian Boyfriend dungeon Nah dan saya emang main game Tapi saya gak ngerasain Ada pesan yang kuat gitu loh Tapi emang gamenya cukup penarik Seru gitu loh Ya berantemnya seru gitu loh Jadi Jadi makanya saya pilih Karena Impactnya First First impressionnya kuat banget lah Boyfriend dungeon Waduh tentang apa nih Isinya apa Itu kan Kalau gak salah Apa Pacar-pacar kita tuh Berubah jadi senjata semua kan Ada yang dual dagger Yang long sword Jadi kita bertarung Jadi ceweknya jalan-jalan Di dalam dungeon Pakai pacar kita gitu Bayangin Hades Tapi Hades milih senjatanya Terus senjatanya bisa jadi Bisa jadi boyfriendnya kita kan Benar Benar banget Oke Lanjut Kategori Kesempatan Best ongoing Ongoing Jadi game yang Apa istilahnya Game yang continuous terus ya Di update terus Ada konten baru Game yang lagi sekarang Ini Ini pilih apa Karena kemarin kita baru mendapatkan update Dari Inazuma Jadi Bayas sekali Anda Ya jadi Saya memilih Genshin Impact ya Karena Sampai sekarang sih Sejujurnya Satu-satunya game gacha Yang Saya masih lanjut main ya Oke Kalau gitu Saya pilih Villa Fantasy 14 online Karena nanti juga kebetulan Bakal ada patch note Patch barunya ya Yaitu Endwalker Jadi timingnya pas banget sebenernya Oh iya Ya dan Apakah Anda sudah memainkan Ini dengan Apa Istilahnya kan masih gratis ya Dengan Sampai level 60 Dengan pre-expansi Tentu saja tidak Karena MMORPG Nanti waktu saya habis Buat mainnya Tapi Saya akunci Kayak Kemungkinan besar sih Ini yang menang Pasti Final Fantasy 14 sih Tapi tetapi bias Anda Genshin ya Sebagai pemain Genshin Karena balik lagi ya Si Genshin sendiri Secara dari cerita Dia tidak pernah turun ya Sampai sekarang Dia selalu Tiap update itu Ada cerita yang Ada Apa Istilahnya cerita primary ya Cerita Selalu ada cerita besar Di tiap update Dan selalu mengenal Selalu Dapat banget Dan Yang terakhir pun Walaupun ceritanya Istilahnya mungkin filler ya Kalau di anime itu filler Karena tidak ada Tidak ada karakter Gachanya ya Kalau biasanya Kalau Gacha itu Pasti ada si karakter yang Ada mukanya kan gitu kan Yang terakhir itu Ceritanya cuman NPC Yang generik lah Pake body generik gitu Tapi Ngena banget gitu Tetap ceritanya bagus banget lah Ya kalau yang main Genshin Pasti tau lah Oke Cukup biasa ya Jangan terlalu banyak Oke next Best Indie Best Indie Untuk Outstanding creative Dan technical achievement Di game yang di luar Publisher tradisional ya Intinya ya Game yang Ya game Indie lah Indie Silahkan Denda mungkin Mau duluan Saya yang paling senang disini 12 minutes Oh 12 minutes 12 minutes Jadi saya pilih 12 minutes Karena Saya sendiri main Dan Dari tadi Banyak sekali Pilihan Anapurna Ini juga Anapurna Iya sih Ini Saya Kalau kalian pengen Main game yang cukup Gak terlalu pendek Gak terlalu panjang juga Tapi pas waktunya terus Ceritanya sedikit Menegangkan Nih Main 12 minutes lah Ini Saya senang sih Tampilan top down Yang biasanya ditelantarkan Oleh orang-orang Karena Sudah 2021 Gini Dipake sama dia Dan ini jadi menarik banget Gitu Kayak dulu kan Kalau GTA jaman dulu Kan top down tuh Ya ya ini GTA banget ya Kalau Saya GTA jaman dulu Banget Jadi saya pilih 12 minutes Ini juga disupport oleh Beberapa aktor Aktris cukup terkenal ya Oh iya Saya baru tau itu Yang si cowoknya kan Diperankan sama itu ya Sama si Yang main di Star Wars Siapa yang jadi Siapa itu teh Ben Solo Si Ben Solo Si ini Si Apa Kayu Loren Kayu Loren Iya Kayu Loren Kayu Loren main disini ya Jadi pemain utamanya Kalau gak salah ya Kalau gak salah Itu kayaknya Kayu udah bukan indie Kalau yang main udah artis Iya artis semua Yang 2 tahun disitu artis semua Saya malu tau Baru tau itu Baru tau ya Oke Kalau dari saya mungkin Loop Hero ya Wah itu memang Saya juga Kayanya sih dia yang menang ya Loop Hero Iya karena Gameplaynya Sangat inovatif ya Walaupun grafiknya Sangat 8 bit sekali ya Sangat jadul sekali Tapi Gamenya sangat unik Dan kayaknya Sampai sekarang pun Gak ada yang game Kayak gitu lagi ya Dan ya Devolver juga sih Salah satu yang Ya balik lagi ya Kalau ada-ada ke Anampura Kalau saya Conongnya ke Devolver sih Ya Kalau kata saya sih Yang menang mungkin Antara Loop Hero Atau Death Door ya Karena Death Door ini cukup Baru banget keluar Sebenernya cuma kayak heboh Oh saya belum tau Sama-sama Devolver juga ya Ya saya juga feelingnya Loop Hero sih Loop Hero tuh pas keluar tuh Bener-bener meriah lah Bener-bener Yang menikmat indie itu Seneng banget gitu Ya 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 Oke sekarang Tahun tahun lalu mungkin Hades ya Kalau Hades mah Hades Jelas banget sih Best Mobile Games Presented by Verizon Perlu disebut nih Verizon Sudah disebut juga Best game yang Ya dimain Di Mobile Device Ya kita udah Kita berdua ini Saya yakin Ini kita sangat biasa Jadi gak usah dibahas kali ya Mending kita sweat Mending kita sweat Bapak Harry Oh gak deh Bapak Harry Pasti milih Genshin ya Dan anda pasti milih Pake Mount Unite kan Saya pengen milih Mount Unite Cuma secara game Saya lebih seneng League of Legends Jadi yaudah League of Legends aja Oh League of Legends Oke maaf Saya bakal pilih Wild Rift Saya bakal pilih Wild Rift Bentar Bapak Harry Genshin kan Saya Genshin Saya udah pasti Genshin Harus mendukung Mendukung Silahkan Silahkan Saya mendukung League of Legends Wild Rift Karena Riot Akhir-akhir ini Mengeluarkan Media yang ajaib semua ya Ruin King seru Hextech Mayhem Bagus Arkane Bagus Arkane bagus Saya juga lagi nonton nih Baru episode Sampai episode 6 Bagus banget ya Arkane Jadi saya pilih Wild Rift Itu juga bagus ya Katanya Si siapa Ruin King itu ya Jadi kalau mau Game RPGnya Gayanya mirip Game RPG yang Saya contohnya agak aneh Tapi South Park The Stick of Truth Nah itu mirip banget Sama kayak gitu Tapi Game At least secara gameplay Cuma Ceritanya juga menarik Dan Berantem Sebagai RPG juga seru lah Sejujurnya saya gak terlalu banyak lirik Karena kan dia labelnya Mesti label League of Legends ya Jadi saya kan gak main juga Kan males juga Tapi kalau emang bagus Mungkin bisa dilirik sih RPG ya Memang Term-based RPG betul Jadi Malah justru League of Legends Riot itu lagi dipuji-pujikan Dia kalau gak ngurusin MOBA Bagus semua Salah Kalau dia kalau gak ngurusin game gratis Masalahnya nanti game Game fighting nanti gratis Jadi Ya project Susah ya Tapi emang iya sih Semua Bahkan katanya ya Yang Yang Arkane saya tahu itu bagus Bagus banget Itu Apa istilahnya Mungkin salah satu Film Seri terbagus ya Tahun ini ya Dan saya Saya gak ngikutin League of Legends ya Tapi Tapi menikmati Menikmati banget Menikmati banget Di Netflix Indo aja tinggi loh Nakingnya Sekarang Top 10 terus Ya Dia top Top 5 kalau gak salah deh Top 5 ya Masih tinggi berarti Oke Lanjut 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 ke apa ini Best Community Support Community Support Game yang mendapatkan Community Support terbaik ya Transparansi dan respon Social media aktivitasnya kejelas Dan game update-nya bagus Jadi intinya mah Tim medianya yang Tim medianya yang Tim medianya Mungkin Danda-danda dulu kali ya Saya agak bisa Mungkin Danda-danda pengen ambil apa FF4 online lagi Silahkan Kalau mau ngambil Yang kemarin Eventnya tuh Kalau gak salah Tahun ini ya Eventnya ada cukup Community Appreciation Event ya Yang dua hari Dua malam Full Non-stop Yang ada konser Pokoknya ada lagu Kan jadi ada lagunya gitu Lagunya tuh di bercandain Ada joget-joget gak jelas gitu Terus Bayangin Bapak Heri CEO yang gitu-gitu Sutradaranya Semua muncul Joget-joget gitu di depan Ikutan joget Dan ikutan nge-meme kan Itu emang Sampai si Sampai si Sampai si Ini saya tahu pasti FF14 yang menang Ini kemungkinan besar Cuman karena Baik lagi ya Kalau di luar itu Mungkin saya pengen ngasih apresiasi Ke No Man's Sky ya Yang Masih ya Masih No Man's Sky Tetep ya Harus Mereka masih kurang diapresiasi Si developer-nya Karena Istilahnya kan Mereka bisa bikin game Dari game yang hancur Dengan Community-nya pun Udah langsung Ill-fail kan sebenernya Begitu Launching kan Ill-fail banget Tapi dia bisa nge-recovery Secara komunitas itu kan Sampai Berbalik 180 derajat Gitu kan Betul Outstanding sih Luar biasa lah Ajaib lah Oke Lanjut Innovation in Accessibility In Accessibility Software hardware Disebut lagi Software atau hardware Yang memajukan media Dengan memanjat fitur Teknologi dan konten Yang membuat Game bisa dimainkan Orang banyak Saya Oke Aduh Saya udah tau Bapak Heri mobilnya gitu Itu yang menurut saya Bakal menang sih Silahkan Ratchet and Clank Iya Ratchet and Clank Soalnya memang Justru Pemain-pemain lamanya Juga pada agak bete Sebenernya kan Karena fitur accessibilitasnya Terlalu bagus Saking bagusnya Jadi bikin gampang lah Kalau buat orang-orang Ya kan ada pilihan juga Buat matiin Sebenernya Cuma ya Ya biasa lah Ini kan dia ngomong Accessibilitas ya Ini kan game pertama Yang bikin Akses ke SSD Game yang Menggunakan SSD Secara optimal Baru di sini Walaupun ya mungkin Kayak di PC itu Kan udah banyak Tapi kan secara di konsol Itu yang memanfaatkan Pertama kali memanfaatkan SSD yang non-loading Kayak PS5 Kan dulu kan ngomongnya Game pertama yang Gak ada loading screen Oke oke Gitu Coba kodenanda apa ya Saya Forza Karena Forza Ada juga Beberapa fiturnya Seingat saya Dan yang menurut Saya menarik itu Dia ada skin Atau kostum Disabilitas Oh ya Jadi kayak misalnya Tangannya diganti Prostetik Gitu-gitulah Wih keren dong Macem-macem Mantap Oke Itu aja berarti ya Best VR Atau ER Next category ini Best game experience Yang bisa dibayangkan Di virtual Atau augmented reality Tidak memperbelikan platformnya Ini gacha kali ya Ya silahkan coba Dandanda apa dulu Ya saya biarkan Bapak Harry Saya biarkan Bapak Harry Mau pilih Resident Evil 4 Tapi saya pilih Hitman 3 Karena saya baru tahu Hitman 3 ada VR Iya Sejujurnya saya milih R4 Karena meme sih Pengen nge-meme banget Soalnya Dan saya tahu Si Dandanda juga pengen nge-meme sih Karena kayak Resident Evil itu Apa? Air input itu kayaknya Semua platform Pasti ada gitu kan Ya 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 Udah kayak Skyrim Udah kayak Skyrim atau Minecraft gitu kan Milking trus Iya Milking trus Tapi VRnya bagus sih katanya Naiknya jauh banget sih Oh Cukup unik lah Oke Action game Action game Coba Silahkan Best game dengan action Di action genre Yang fokus ke combat Jadi ke pertarungannya Jadi saya sih Kalau battlenya seru Ya Berarti Cocok jadi best action game Dan saya Memilih Returnal Oh Returnal Iya Battlenya bagus sih Battlenya bagus sih Iya Karena Rocklight itu Ujung-ujung ke grinding Grinding itu ujung-ujung ke battle Kalau misalnya battle yang gak seru Udah gak Gak akan nikmat grindingnya Pas Ya 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 Gitu Kalau saya Galau sebenernya galau antara dua ya Cuman karena Tadi saya udah Banyak milih Dead Look juga Jadi Bosen gitu ya Udah bosen juga Waduh Kita ke Back 4 Blood aja ya Karena saya penggemar dari Left 4 Dead Dan ini adalah revival dari Left 4 Dead ya Dengan Franchise baru Dan ya Formula dari Left 4 Dead Sudah cukup bagus ya Sebenernya buat action game ya Wow iya dong Kapan Puas lah Pastilah nembakin zoom gitu Ya puas banget lah Ini kan literally Left 4 Dead Tapi dikasih Balutan dengan Apa Game yang Generasi sekarang ya Di update dengan Generasi grafik Dan gameplay Yang udah lebih bagus lah Ya oke Tapi mungkin yang menang Dead Look sih Ya Oke lanjut ke Kenapa action adventure Oh dibedain Action action adventure Kalau action Mungkin dia lebih kayak Combat dan ada puzzle nya ya Makanya Ya ini action Ini action adventure Ada Yang memang dia ngomong Yang juga mengkombinasikan Combat dan Pertualangan dan puzzle Ya oke Silahkan Mungkin ada dulu Silahkan Bapak pilih Ratchet & Clank Saya pilih Metroid Dread Why Masih kesitu Karena ya Ya Metroid Dread tuh Puzzle nya kan Gak serta-merta puzzle Langsung ya Jadi Kita Disuruh Bukan yang kayak Ketemu Misalnya ketemu Puzzle Blok-blok gitu Kamu selesaikan Enggak kan Coba Perjalanannya itulah Justru yang jadi puzzle Ini gimana Caranya sampai ke situ Gitu kan Ya bener-bener Otomatis Berarti kan perjalanan seru Combat tuh juga Platformer gak pernah ada yang salah Metroid Dread Metroid Dread Nama Genre Metroid Dread Itu Literally ada nama Metroid nya kan Ya gitu Ya One of the best game of the year Ini Ini bukan biasanya Sebagai fans di Tendo Bukan Tapi yang harus dipuji sih Metroid Dread Luar biasa sih Oke Nah ini nih Favoritnya Danondan Best Role Playing Games Oh Bapak Heri gak perlu menyatakan Bahwa Bapak Heri milih Ratchet & Clank Udah Langsung lanjut aja Saya memilih Cyberpunk aja deh Enggak Maksudnya yang tadi Yang action adventure Tadi Bapak Heri belum Oh iya Ratchet & Clank sih Ya udah jelas Jadi role playing sekarang Pilih Cyberpunk Bener Secara Secara Saya tau Karena dana-dana Ngambilnya Monster Hunter kan Cekasih deh gitu Enggak ada SMT sih Oh iya Bener juga ya Ada SMT ya Ya udah Kalau gitu Saya monster Monster Hunter Kita udah Kita udah kompromi nih Best Role Best Role Playing Best Game yang didesain Dengan rich player Character Customization Eh sebentar 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 Jangan dulu Jangan dulu Oh enggak enggak Ngejelasin yang role playingnya Bentar Dengan massively multiplayer experience Lah massively multiplayer Kok enggak Ada yang enggak multiplayer Coba MHRise doang ya Massively multiplayer Hah? Ini RPG Dia kayaknya salah deh Dan maksud saya Kayak Monster Hunter Rise Ini RPG atau action Ini sebenarnya Ini saya ingin maaf sih Action RPG sih Karena Kalau secara Kustomisasi karakter Dia ada kustomisasi Dan malah Kalau kata saya Paling role playing Karena kan Kita menjadi dia Kita bukan Mengendalikan karakter lain Kayak RPG RPG Jepang pada umumnya Jadi menurut saya Memang yang paling Paling role play Paling role play Itu justru MHRise Ya betul Paling RP Betul Kalau ditanya siapa yang Paling gak RPG Disini saya jawab Cyberpunk Dia janji-janji membuat Western RPG Malah action Sudah capek Saya berpangah Jadi danda-danda SMT 5 ya Ya Karena Meskipun saya belum main game Sejujurnya Sibuk banget Beneran Belum nyentuh sama sekali Jadi Tapi saya tetap pilih SMT 5 Karena kan ada Progressionnya ya Bahkan danda-danda Saya denger Katanya udah Makan udah main Pokemon ya Udah main Pokemon Tapi SMT belum disentuh Emang Ini kita kebalik ya Saya di episode kemarin Kan ngomongnya Pengen main Pokemon Dan danda-danda Pengen main SMT kan Tapi kebalik ya Saya udah main SMT Dan danda-danda Main Pokemon Ini apa ini Ya Dia main Pokemon BDSP Gak perlu mikir sih Kayak santai Ya udah tau lah Ceritanya begini Kesini-kesini Bahkan guide aja Bisa ngeliat guide Yang Diamond Pearl gitu Gak perlu ngeliat guide BDSP Iya ya Ya copy paste banget sih Kayak gitu Tapi secara Secara overall Mesti puas Udah-udah main itu Ya Nostalgia banget sih Berasa kayak dulu Main Diamond Pearl Jadi Unexpectedly Good 7 per 10 Wih mantap Oke Best fighting game Waduh Ini Wibu 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 Kartun Agak Wibu Wibu Kartun game Game fighting normal sih Sebenernya Oh ya bener Game fighting Saya pengen banget Pilih yang Wibu Tapi karena ada Virtua Fighter 5 Mohon maaf Virtua Fighter yang bikin saya Senang sama game fighting dulu Main di Ding Dong Jadi saya pilih Virtua Fighter Oke Kalau saya mungkin karena saya penggemar Super Smash Brothers Tapi gak ada di sini Jadi Ya kita ambil Second base-nya aja Biar kita gak Gak di-charge Sebagai podcast Wibu Di sini Kita podcast Shopee Dan Gaming Jadi Spongebob Spongebob Squarepants Spongebob Baiklah Lanjut ke Best Family Oke Sebentar Game yang Best Family Game terbaik yang Untuk permainan keluarga Tidak peduli genre atau platform Ya dan Balik lagi ya Karena saya mau mainkan ini Dengan keluarga saya Dengan anak saya Tercinta itu Jadi Sebenernya ini saya main Sembosik sama anak saya Tapi ya Karena Secara family Ceritanya pun Dia mengangkat tema family ya Si It Takes Two sendiri Jadi ya Oh Mungkin It Takes Two Milih It Takes Two Oke Ya Intinya Ceritanya kan Suami Apa Ayah dan Yang ingin bercerai Pengen cerai Pengen cerai Tapi tidak jadi Karena anaknya Gak boleh Karena anaknya punya kekuatan Sesuatu Lantai kenapa Jadi begitu Ya dipermainkan Jadi boneka Sedih sekali Dipermainkan Jadi boneka Entah Somehow Saya belum Nyape situ ceritanya Cuman ya itu sih It Takes Two saya Kalau saya Family Family Saya karena pengen Menang Mario Party Superstar Ini katanya beda banget ya Sama Mario Party Eh sama Super Mario Party ya Jadi Mario Party Superstar itu kan Remake Mario Party pertama Saya ingat saya Beberapa Jadi banyak game yang Merusak Joy-Con Tapi tidak apa-apa Tujuan Nintendo memang seperti itu Kayaknya Nah ini Kita masuk ke kategori Yang sebenarnya saya sedikit Bingung Yang memilihnya Kemarin Kayak kemarin ya Nanti abis ini Kalau tidak salah Ada satu kategori lagi Yang bikin Danada pasti ketawa lagi Kejadiannya Sampai persis Sampai tahun lalu Simulator Oke Kemarin juga baru dapat update baru ya Kalau tidak salah Pesawat-pesawat lomba gitu Seingat saya Pesawat jarak terbang pendek gitu Pesawat baling-baling Tapi tidak tahu sih Ini map Indonesia Sudah ada belum ya Karena kan di Jepang sendiri Kayak gitu kan Jepang Amerika Sampai kelihatan ya Kayak Oh itu rumah saya disitu Sampai bisa ngomong begitu Orang-orang begitu Tidak tahu sih Untuk map di Indonesia Sudah ke update belum Kalau saya sih Masih gal Saya kira Saya bakal diberikan Dibikin Gak milih gitu Tapi ternyata Bapak Harry saya kira Milih Age of Vampires Serta enggak Jadi saya tetap galau nih Age of Vampires Atau Humankind Kalau gak ada Flight Simulator Saya kayak kemungkinan Antara dua itu sih Karena itu dua game Yang paling gede ya Sebenernya Age of Vampires Yang sudah lama Bakal Sudah lama Terus keluar lagi Yang keempat Humankind sendiri Mirip sama Civilization nih Sebenernya Jadi secara Game Memang secara game Secara keseluruhan Lebih bagus Satu Vampires Humankind tuh Banyak flow-nya Banyak celah-nya Tapi Kalau secara saya Lebih senang sama gender Saya lebih senang 4X Daripada Strategi Strategi real-time Jadi Sega Tolonglah berikan update Yang bagus buat Humankind Karena saya akan memilih Anda Humankind Ya jadi gak dapet Satu poin deh Udah feeling-feeling Yang menang Kemungkinan itu sih ya Oke lanjut Nah ini yang tadi kita ngomong ya Best sports Atau racing Kalau tahun kemarin Racingnya cuma satu ya Kalau gak salah ya Saya lupa Oh Racingnya cuma satu Oh Tahun kemarin Oh iya ya Kalau gak salah Tahun kemarin Racingnya cuma satu Sportsnya empat Sekarang kebalik Sportsnya satu Alhamdulillah Jadi Silahkan Mau saya dulu Dengan dua dulu nih Saya dulu deh Kalau gitu Saya memilih Forza Eh gak nih Saya lebih senang Riders Republic Sebenernya Dari tadi gak muncul Oh itu Riders Republic Bagus ya emang ya Bagus Jadi dia Balapan Tapi Bebas Bebas Jadi Jadi dia bakal dapat Update tambahan lagi Kendaraan itu Macem-macem Ada sepeda Ada Ice skating Ada Ada Yang Mobil 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 salju Terus tempatnya juga Luas banget Puas lah jalan-jalannya Kalau kata saya Sense of speednya Bagus banget ya Yang kalian kalau main First person itu Kalau udah Umur Pasti gak kuat Soalnya bagus banget Bagus banget Jadi saya pilih Riders Republic Maafkan saya Forza Kalau saya Karena ini game Yang sebenernya Under Itu ya Under Underrated Banyak yang ngomong Bagus Dan saya jujurnya Pengen main juga Dan dia Jarang Di Muncul juga disini Jadi Mungkin Hot Wheels ya Oh Sekiranya saya Anda mau milih ini Mau milih FIFA Underrated Jangan Jangan Biar itu Biar kita ini Kategorinya kan Sport and Racing Tapi gak ada Gak ada sport ya Kan gitu Iya Sebenernya itu sih Sebenernya pengen milih FIFA Cuman kayak Hot Wheels sendiri Game dengan Apa Istilahnya kan Hot Wheels itu Kayak Cars gitu Disney Cars gitu Pixar Tapi Tapi ternyata bagus Gitu kan Ternyata bagus Dan Saya penghargai itu sih Yang bikin saya seneng Si Hot Wheels itu Karena dia ada Membuat Membuat track Bagus itu Track editornya Oh ada track maker ya Sampai ada track maker Mantap banget Mantap sekali Tapi Hot Wheels lah Harus dihargain Ketika dihargain Ini ada multiplayer lagi Best multiplayer Beda sama RPG ya Maunya apa sih Ini G Tiga Oke Best multiplayer Aduh Aduh Silahkan Bapak Hiri Pilih Monster Hunter Rise Atau mau pilih E-Tex tuh Aduh Aduh Ini Karena gini Dua game ini Sejujurnya Emang iya sih Kalau dari sisi multiplayer Dua-duanya Sangat bagus Dengan Itu ya Dengan Alasan yang berbeda Gimana Denda-denda Denda-denda Mau ambil apa ini Saya pilih New World Loh Kamu jangan bikin saya galau Denda-denda Hahaha Sebenernya Karena saya lebih pengen Banyak saingan MMORPG Bosen Kelihat orang-orang itu Kalau ngobongin MMORPG Coba World of Warcraft Atau FFXIV Bosen Kelihatnya Bener Saya butuh saingan Biar fresh Kayak zaman dulu Pilihannya banyak banget Kalian bingung Mau main apa Tapi New World sendiri Katanya Gak sebarangan PC Bisa main ya Kadang bisa sampe PC meledak Literally meledak Betul Jadi ya Silahkan Bapak Harry bingung Aduh 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 Secara Mungkin saya ngambil Itexu aja deh Cara itu kan Game tidak bisa dimainkan Single player ya Bagus Bagus Anda sudah tidak biasa Untuk memilih Mantap Mohon maaf Monster Hunter Saya lebih biasa Karena Itexu itu Menurut saya Secara multiplayer Lebih rame sih Lebih menarik Dan emang Gak bisa dimainkan Dimainkan single player sih Jadi ya Sudah lah Oke Next Masuk ke konten Gacha Saya pilih Downbringer ya Memberikan Important dan Positive impact Saya pilih Downbringer Gak 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 Terima kasih Saya memilih Dananda juga Sebagai Saya pilih Yang banyak Drama deh Dream Kalau gitu Saya pilih Dream Karena Google Iya dia kan Banyak konten Minecraft Cuma ternyata Banyak yang Nge-chip Banyak yang Dia juga Kalau gak salah Ada speed run Jadi dramanya Kuat banget Jadi Kalau begitu Saya memilih Satunya Content creator wanita Karena Content creator wanita Harus lebih Disupport Biar makin banyak Betul juga Namanya Fusli Fusli Bahkan namanya Oh dia anggotanya 100 tips Salah satu tim Esports Dia kerjanya main apa Lu jujuh Gak tau Kenapa yang saya lihat Kenapa yang saya lihat Pertama langsung Diskografi single Lo ada musik Iya Yaudulah Oke Nah ini Lanjut Tadi sekilas Sekilas gacha Sekarang kita Best indie Best debut indie ya Jadi Best debut indie Indie yang keluar tahun ini Beda sama best indie ya Bedanya apa sih Kayaknya Best debut indie itu Yang perusahaannya debut Iya Jadi Game pertama Game pertama Artful escape deh Saya masih Cukup Salut Sebagian begitu Sebenernya Kalau Kalau saya mungkin Valheim ya Pas keluar Dia heboh banget kan Banyak banget yang main Dan Banyak yang ngomong kan The next Minecraft Walaupun Ternyata gak juga ya Tapi ya Cukup sukses Sebagai indie Oh iya Oke Lanjut ke Most anticipated game Nah ini menarik Oh ini sangat menarik Jadi ini game yang Potensinya paling tinggi ya Kalau dia obong The most isolated potential Untuk memajukan media gaming Tapi menurut saya Ini game paling hype Yang hype meternya Paling tinggi Presented by Prime Gaming Amazon Kita gak paham Sponsor sebenarnya Biar kita suatu hari Disponsorin mereka Benar Benar Ini Kelima-limanya Sangat hype ya Kalau Coba deh Danda-danda Coba danda-danda Aduh Aduh Ini galau Ini semuanya hype sih Literally semuanya hype sih Kalau saya ngomong ya Kalau kemungkinan paling besar Menang itu Elden Ring Iya Elden Ring Sangat hype Sangat ajaib Elden Ring itu bang hype ya Tapi Ini kan Elden Ring Ragnarok God of War ya God of War Ragnarok Forbidden West Terus Zelda 2 Sama Starfield Starfield itu Itu ya Bethesda IP baru ya IP baru ya Bethesda kan Betul-betul Kalau saya Sejujurnya Saya Saya dulu kali ya Karena saya penggemar Zelda Silahkan Karena saya penggemar Zelda Bagus Bagus Dan saya Sejujurnya Lebih menunggu ini ya Sequel dari Breath of the Wild Daripada Elden Ring Jadi Ya saya menjadi Zelda aja deh Ya tapi Bapak Harry Lihat aja deh Kalau sebenarnya Kalau sekiranya yang paling hype Sebenarnya Zelda Kenapa? Game-nya belum ada judulnya Tapi dibasukin The sequel Karena ini kan Secara tahun keluar Dia tahun keluarnya tuh 2022 kan Tahun depan sebenarnya Oh ya Ya tetep aja gitu loh Game-nya belum ada judul gitu loh Iya sih Agak salut saya Yaudah kalau gitu Karena saya Pengen menang Elden Ring Silahkan Saya tau pasti menang sih Kemungkinan menangnya Gede banget Elden Ring Oke Lanjut ke Waduh Ini yang paling seru nih Esports Esports Grap hub apaan ya? Hmm Gak tau Kayak GoFood gitu Kayaknya Kalau ngeliat Mungkin Oke Kalau Ya gitu lah Oke Mau ngelawak Tapi isinya merek semua Iya Ya Memberikan overall esports experience Jadi turnamen Komuniti support Update konten Hmm Bapak Harry mau pilih apa? Mungkin Saya kasih Dan danda deh Dan danda deh Serius Serius Karena saya Sejujurnya Gak terlalu Ngikutin eksports sih Yaudah saya pilih Valorant Kalau gitu Karena Valorant Iya Karena diantara semua ini Memang mungkin Kalau saya tanya yang paling seneng Apa League of Legends Cuma Valorant itu Lagi sangat naik Maksudnya ketika 2021 Itu bener-bener Menjulang tinggi gitu loh Kenaikan Jadi Ya karena Dia salah satu game yang Free to play ya Sebenernya Iya Bener Jadi Iya free to play Bener Dia free to play Cuman Saya jujurnya Saya paling males banget Paling anti Nginstall Valorant Karena Tiap kali nonton Youtube Pasti iklannya Valorant Gitu Males makanya Ya itulah bukti Lagi gede banget kan Di studio bisa Menghasilkan lain banyak Iya makanya sih Hype banget Sebel banget Setiap kali Sudah siapkah Anda Pemain satu Sebel banget itu Kalian itu Saya paling sebel banget Kalau gak yang teriak-teriak Gak jelas gitu kan Berisik banget gitu Tapi Karena Anda memilih Valorant Mungkin saya memilih Dota kali ya Dota 2 ya Dota 2 Masih 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 Tinggi-tinggi aja Di Steam CS Anda Membuat Marah seluruh Pemain CS Go Kalau bisa lo ngomong Kayak gitu Oh iya Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf Oke Ya lanjut Kita kategori gacha lagi Ini Kategori gacha Sebenernya saya gak gacha sih Saya pilih showmaker tentunya Karena kemarin yang menang dia Dan dia juga tahun ini Menang League of Legends Champion Eh Gade gak menang tahun ini Dia kalah di sumber final Oh Sedih sekali Iya Eh kalah di final Maksudnya jadi juara 2 Karena Kalau tidak ada simper Jadi saya memilih simper saja Bukan simpel ya Simp Yang pertama itu Chris Simp Karena Kita semua In the end We are all simp Aduh Ngememeh banget ya Oke Tim sekarang Tim e-sport Tim e-sport Apa aja sih Dewi Kikiard Lantafest Ya karena saya udah memilih LOL Saya udah menanggap pilihnya DWG KIA saja DWG KIA Ya Damwon Gaming Saya pilih Kalau saya apa ya Saya lihat gamenya aja kali ya Valorant Sentinels Yang iklan Yang iklan banyak Yang-yang-yang-yang Saya mencip Valorant Dota 2 Dota 2 Tim spirit Tim spirit Aduh Aduh Lanjut kita ke Fotonya foto kemenangan juga kan itu Oh Foto menang Bukan foto pose e-sport Iya bukan foto pose e-sport Yaudah Coach Coach Saya pilih Saya pilih Koma saja Kim Koma Jong-Yun Karena dia juga tim Ih coachnya Damwon Gaming ya Tempat si showmaker tadi Oh coachnya dia Coachnya dia Kalau saya mungkin Siapa ya Saya namanya keren aja Iya sih Silent aja lah Silent Silen Lanjut Coach gak boleh silent ya Harus ngomong Cuma ngeliat dong Bingung nanti Event Event Ya kembali lagi Saya Bayes League of Legends World Championship Oke Silahkan Bapak Heri Pilih Mama Aku DTI Buat The International Apa itu? Kau gak tau Bapak Heri Mama Aku DTI Apa itu? Gak tau Gak tau apa itu? Gak tau Ya pokoknya ada orang Indonesia Yang masuk di International Terus pas dia wawancara Bukan tim Indonesia ya Orang Indonesia yang kerja di tim lain Terus dia teriak Pas ditanya Ada perkataan Satu patah dua patah kata Buat fans Mama Aku DTI Gitu teriak Mama Aku DTI Di TINnya apa itu? Coba aja cek TI itu di International maksudnya Di International kan sih Katanya TI Oh iya iya Aduh Event apa itu? Dota Dota Ya udah Dota deh boleh lah Oke Eh Dota itu yang mana? International 2021 ya? Ya bener deh International 2021 Generational Oke Sekarang kita The meal of the meal The cook the billet The meal of the meal The final Game of the year Game of the year Sebenernya dari semua ini Yang belum dibahas Cuma Psychonauts Ya Karena Sejujurnya saya gak main Psychonauts sih Jadi gak bisa Psychonauts tuh game cult sih sebenernya Jadi Sebenernya pas al rilis juga Kurang bagus receptionnya Tapi Menarik hati oleh beberapa orang Dan lumayan awet Karena game pertama aja tahun 2005 kan ya Psychonauts itu Jadi Sudah cukup lama Dan masih rilis keduanya gitu Jadi gak heran jadi gede Karena itu Iya bener Psychonauts itu Double Fine juga dia berarti itu ya Game Adventure ya Jadi beri perancatan kalian Sebenernya gayanya Gak beri perancatan kalian Platformer 3D Cuma Memang sangat ini ya Karakter desainnya cukup Ya 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 Sangat ditunggu Karena cukup cool Habis itu desainnya juga ya Gak inilah Cukup unik lah Kelihatan kayak game lama Sebenernya Kalau ngeliat gayanya Ya sih Gitu Ya Kalau Tapi sebenernya Bopo Heri kalau mau liat Itu tuh Pilihannya cukup menarik tau Ada Ada Exclusive Nintendo Ada Exclusive Xbox Yang sebenernya ada di PC juga Ada Exclusive PS5 juga Kemudian Ya jadi udah perwakilan tiap konsol Terus ada satu game yang Agak-agak indie It takes two Ya kan Terus Terus Itu ada game Jepang Terus setelah dapet-tetap itu ada Deathloop Ya Tapi game Jepang Deathloop Deathloop ini Hitungannya kayak itu ya Dimemein kan emang Yang Apa Game yang paling banyak Dinominasikan disini tuh Deathloop kan sebenernya Iya Karena Sebenernya Kalau jujur ya 2021 Sebenernya pilihan game of the year Dikit gitu Saya aja yang ada di otak Itu cuma Resident Evil Kayak pas ditanya G.O.T.Y Iya juga ya Tahun ini apa ya Cuma Resident Evil Monster Hunter Monster Hunter Iya Gak bisa Saya gak bisa bilang Itu jadi G.O.T.Y Sebagai G.O.T.Y Sebagai G.O.T.Y Dia bukan G.O.T.Y Tapi Terus pas Terus pas teman ada yang bilang Deathloop Oh iya juga Deathloop bisa Langsung kayak gitu Ya Yang agak aneh sebenernya Second Note sama It Takes Two Sebenernya It Takes Two agak aneh sih Dia Dia sebenernya Kayak ngomong balik lagi ya Kayak ngomong Monster Hunter Gak cocok Sebenernya si It Takes Two Gak cocok Betul Betul Karena ya Kalau saya bilang ya Sebagai Multiplayer game Kurang 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 megah gak sih Kurang megah Ya Kurang megah Kurang besar gitu Ya Dan balik lagi ya Itu kan wajib untuk Dua player ya Walaupun Sebenernya Kayak di Steam sendiri Kalau Dananda tahu ya Kita bisa main bareng sih Sebenernya Itu cuma butuh satu license Satu orang yang punya Jadi Misalnya saya punya gitu Dan Dananda tinggal download Clientnya sendiri Clientnya si It Takes Two Jadi kita bisa main multiplayer Secara online Dan Dananda bisa main Secara gratis gitu Jadi saya yang bayar Lisensinya punya saya Tapi Dananda bisa ikutan main Dengan gratis Oh Oh gitu Apa sih namanya tuh Remote Play ya Remote Play ya Istilahnya Beda Eh remote play juga bisa Kalau remote play kan Jadi stream ya Dari komputer saya Di stream ke Komputernya Dananda Kalau ini Literally clientnya sendiri sih Jadi ya kayak main Monster Hunter Tapi Monster Hunter nya Game nya punya saya Dan Dananda ikutan main Gitu Oh iya Gitu Dan Ya balik lagi sih Agak aneh sih Masuk sini Cuman Siapa dulu nih Siapa dulu nih Jadi siapa dulu nih Silahkan Saya berikan lah Kepada Bapak Heri Untuk memilih Waktu ada tempat Saya persilahkan Secara Game of the Year Jujurnya Saya bakal biasa sih Kayaknya ini sih Iya sih Saya bakal biasa juga Karena Kembali ya Salah satu genre favorit saya adalah Metroidvania Metroidvania Sudah disebut ya Metroid Dread Itu dari saya Dan Saya akuin Ini Salah satu game Apa ya Metroidvania Yang cukup asik Dimainin Enggak Enggak bikin Sumpah Kadang kalau Metroidvania itu kan Kalau udah nyasar-nyasar Itu males ya Males banget kan Tapi si Metroid ini Ajibnya kita gak pernah Ngasar sih gitu Sampai tamat itu Gitu sih Tapi balik lagi sih Saya akuin secara visual Dia kalah lah Sama Deathloop Sama Ratchet & Clank Sama Village Dia secara visual kalah lah Karena kan dia 2D ya Tapi Secara gameplay Secara musik Dan Ya Oke lah Grafik dia masih cukup Masih bisa nyainin lah gitu Setara Tapi secara gameplay Saya paling seneng ini sih Mainin yang Dread sih Oke Kalau saya sendiri Senengnya Yaudah Karena saya di otak Pasti tanya GOT-nya Jawaban Resident Evil Yaudah saya pilih Resident Evil aja Resident Evil Walaupun katanya ini Inferior dibanding yang ketujuh ya Sebenernya Karena Sebenernya kalau secara Kalau secara gameplay Lebih Sebenernya kalau ditanya Inferior Gak juga Karena itu menutup ceritanya Resident Evil 7 Kita gak bisa ngomongin Resident Evil 8 Kalau kalian belum main Resident Evil 7 Dan memang Kalau Resident Evil 7 Kita gak tau apa-apa Jadi misteri ya sebenernya Bener-bener pas masuk main game itu Kita gak tau apa-apa Kayak kenapa kita pake dia Mana si Chris Mana si Leon Dan lain-lain gitu Kok gak keliatan zombie-zombie-nya gitu kan Cuma Resident Evil 8 itu kan Menjawab semua pertanyaan Bahkan dari Resident Evil 1 Sampai sekarang Jadi menjawab semua pertanyaan Kenapa sih bisa ada zombie-zombie itu Jadi Menurut saya itu yang sekali besar Lordnya terjawab Semualah Sebenernya saya galau sih Antara Metroid Dread Atau Ratchet & Clank ya Karena dudulnya bagus sih Tapi Aduh Apa saya ganti gitu ya Jadi Ratchet ya Saya galau Ikuti kata hati Bapak Harry Silahkan Aduh Udah Saya ganti Ratchet aja deh Kayaknya lebih layak juga sebenernya Wess Lebih layak Silahkan Secara visual ya Secara visual dan audio Ya begitu lah Oke Beres 30 kategori Dari Game of the Year Jadi Kita lihat Mungkin minggu depan Hari Senin ya Harusnya Senin Tanggal berapa sih Hari Tanggal Saya lupa Tanggal berapa tegi aja 9 Desember 10 Desember Ya 10 Desember nih kita Pagi 10 pagi ya Jadi hari Jumat Jadi hari Jumat Minggu depan Mungkin berarti kita Kayaknya gak akan sempet Rekaman juga kali ya Buat resultnya Mungkin 2 minggu lagi ya Boleh boleh Ini kan tayang Ini tuh bakal Tayang Tanggal 4 ini Ya berarti Tapi Mungkin bisa sih Mungkin bisa Kita cobalah Kalau emang saya keburu Sempat untuk mengedit Mungkin bisa keburu Kalau gak sempet yaudah lah Mohon maaf Bakal delay 1 minggu ya Biasanya soalnya Saya singkat saya The Gaming Award Ini selalu hari Senin kan Oh iya Ini Jumat sengaja Iya ini Jumat Jumat pagi Jadinya Jadi kita ya Tapi ya It's okay It's okay Oke Cukup ya Dan ada Sudah cukup Sudah cukup Mungkin nanti di Di pembahasan yang Berikutnya juga Kita gak bakal terlalu banyak Mungkin kita bahas itu aja kali ya Pemenang-pemenang yang dari Game-game yang Dominance yang Apa sih Kayak Overall Review TGA Karena saya yakin Pasti banyak Review-revealan Menarik sih disitu Yang bakal kita Lebih bahas Lebih banyak Bakal bahas Review-revealan Disini namanya apa World Premiere Karena pasti ada game Barunya juga sih Jadi pasti kita bahas Juga lah ya Gak cuma hasil Dari lombanya Iya bener sekali Dari hasil voting Bener sekali Oke Tapi cukup kali ya Kita sampai sekarang Oke Ngeteguhu Ngeteguhu ada di twitter Di Ngeteguhu Dan email Di Ngeteguhu At gmail.com Ini juga kita udah Udah ada itu juga ya Udah ada Lister email lagi ya Udah ada request-an lagi Sebenernya ya Oh iya bener Udah ada request lagi Saya udah kasih ke dana Cuman Ya belum Nanti kita coba deh Cuman Ya Ada Instagram Apa Instagram juga Di Ngeteguhu Jangan lupa Follow Youtubenya Dendenda Di Addenenda Dan Youtubenya Ngeteguhu Di Addenbringer Oke Terima kasih yang sudah mendengarkan Saya Heri Saya Dendenda Kita pamit dulu Kita pamit Kita berjumpa lagi Di episode berikutnya Dadah Ngeteguhu 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 Ngeteguhu